Intro Saudara-saudara yang terkasih dimanapun Anda berada Kembali menyapa hadir dengan firman Tuhan yang diambilkan dari kitab Yohanes 14 ayat 1-14 Nas diambilkan dari ayat yang ke-6 Yang demikian firman Tuhan Kata Yesus kepadanya Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Renungan diberi judul Jalan, Kebenaran, dan Hidup Saudara yang terkasih Pernyataan Yesus bahwa ia akan pergi ke suatu tempat Yang tidak diketahui dan tidak dapat diikuti oleh para muridnya Juga peringatannya kepada Petros Bahwa ia akan menyangkal dirinya Menimbulkan kegelisahan yang luar biasa diantara mereka Dalam Yohanes 11 ayat 33 Yohanes 12 ayat 27 Dan Yohanes 13 ayat 21 Kegelisahan mereka timbul Karena mereka tidak dapat memahami misi Yesus Dan rencana Allah Bapak Yesus mendorong mereka untuk percaya kepada Bapak Dan juga padanya Dalam ayat 1 Pertama Yesus menegaskan bahwa Barang siapa yang mengenal dan percaya kepada dia Maka ia juga akan mengenal Allah Bapak Sebab hanya melalui Kenal dan percaya pada Yesus Seseorang dapat datang kepada Allah Bapak Dalam ayat 6-7 Yesus menegaskan dirinya sebagai jalan Kebenaran dan hidup Dia adalah jalan bukan sekedar penunjuk jalan Dialah yang dapat membawa setiap orang berdosa kepada Allah Yang kudus melalui pengorbanannya sendiri Dia adalah kebenaran Bukan sekedar pewarta kebenaran Kata dan karyanya sepenuhnya dapat diandalkan Untuk menyelamatkan manusia berdosa Dia adalah hidup Bukan sekedar pemberi hidup Dialah sumber kehidupan Itulah sebabnya Dia bisa memberikan hidup bagi orang yang percaya kepadanya Saudaraku yang terkasih Kedua Yesus memberikan penyebab kepergiannya kepada Allah Bapak Yaitu mempersiapkan tempat untuk muridnya Ia juga berjanji kelak akan kembali menjemput mereka Dalam ayat 2-3 Ini merupakan janji eskatologis Bagi kita Juga bahwa kelak setiap orang percaya Akan bertemu dengannya dalam rumah Bapak Hanya orang-orang yang sungguh mengenal Yesus yang akan menerimanya Dalam ayat 4-5 Janji ini adalah penghiburan dan peneguhan bagi iman kita Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan adalah fakta kebenaran ilahi Yang sering sulit diterima oleh banyak orang Bagaimana dengan saudara? Percayakah saudara bahwa Yesuslah jalan kepada Allah Bapak? Tuhan memberkati Amin Terima kasih telah menonton